disiapkan anggaran satu juta di tengah pandemi kofut kok ya enggak terserah aku merekrut satu juta guru kok ya enggak bisa misalkan menjadi pertanyaan ada apa kita bisa menjawab sudah kita coba akhirnya uangnya kita simpen untuk tahun depan tahun depan bisa bagaimana mengakomodir ini karena sebetulnya kalau kita lihat usia prosentasenya kecil tetapi barangkali kita harus consider bahwa memberikan kesempatan kepada guru-guru yang sudah berusia 250 untuk masuk sebagai asm ini perlu kita pertimbangkan serius dengan tidak mengabaikan proses yang sudah terjadi P3K ini dari sisi usia diberikan afirmasi untuk yang berusia di atas 35 tahun belum cukup itu diberikan lagi afirmasi yang di atas usia 50 tahun atas permintaan Komisi 10 pada mendikut jadi kami empat hari ini lembur untuk melakukan simulasi-simulasi di sila mana nanti usia 50 tahun dan yang kemampuan teknis itu ditambah nilainya nah tentu saja keputusannya nanti ada di pimpinan di Pak Mempan dan Mendikbud ambang batas mana yang akan diambil apakah 5% 7% 10% tapi dari kami sudah kami selesaikan tadi malam nanti mungkin besok Pak Menteri nanti akan bersama-sama dengan Pak Mendikbud untuk menyampaikan itu kepada kepada peserta P3K melalui melalui daring besok jam 10 jadi itu itu sudah dilakukan nah sebetulnya undang-undang ASN ASN maupun PP-nya itu sudah melarang melakukan rekrut dan bahkan ada sanksi bila mana kepala daerah itu merekrut honorer tapi itu terus-terus dilakukan di dalam undang-undang ASN itu status kepegawaian seseorang itu hanya ASN ASN itu PNS dan P3K kemudian ada juga kontrak kerja berdasarkan pengadaan barang dan jasa jadi ini ini untuk Satpam untuk cleaning service untuk pengemudi untuk sekretaris itu bisa dilakukan itu jadi mereka bukan ASN kemudian ada juga jasa-jasa peorangan yang yang diakui untuk misalnya membantu sementara konsultan keuangan atau konsultan untuk mengembangan sistem itu hanya kontrak biasa konsultan biasa jadi hanya empat itu status yang dimungkimkan bekerja di pemerintahan selain itu tidak bisa jadi honorer itu tidak termasuk di sana dan itu sudah aturannya sudah sejak tahun 2004-2014 tapi itu selalu dilanggar nah bagaimana mengeksekusi atau memberikan punishment kepada mereka yang melanggar itu tentu ada pada pengambilan kebijakan biasanya dilakukan oleh kepala daerah jadi saya kira ini tentu menjadi domen teman-teman di Kemendagri untuk bisa mengeksekusi atau mengawal kebijakan ini agar tidak selalu di dilanggar kemudian tadi Bu Eni Sumbani menanyakan nomor tesnya dari dinas tidak nomor tesnya itu dari sistem jadi ini semuanya sudah dilakukan dengan sistem sehingga pendaftarnya dilakukan dengan sistem nanti seleksi administrasinya juga dinilai berdasarkan sistem nomor bersertanya dari sistem jadi tidak ada sebetulnya yang dilakukan secara manual jadi kalau itu terjadi mungkin itu ada ada upaya-upaya orang tertentu yang ingin-ingin mengganggu sistem yang lain untuk guru swasta jadi P3K ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan yang guru di sekolah negeri jadi berdasarkan data dapodik itu 900 ribu lebih yang statusnya honorer untuk itulah kemudian diberikan informasi 1 juta orang itu di guru-guru dia mengajar di sekolah negeri baik SD SMP maupun SMA jadi kami belum melihat atau memiliki rencana untuk mengisi guru-guru di swasta karena ini yang negeri saja belum selesai dan yang swasta itu menjadi tanggung jawab biayasan atau 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 pemilik dari sekolah itu apakah ada afirmasi untuk ASN yang mendaftar di daerah jawabannya ada jadi afirmasinya dalam bentuk tingkat kesulitan soal yang berbeda kalau kita menggunakan tingkat kesulitan soal seperti di Jawa atau di di kabur di provinsi yang maju pasti tidak ada yang lulus di Papua tidak ada yang lulus di Maluku Maluku Utara tidak ada yang lulus di NTT NTB jadi untuk daerah-daerah yang tingkat pembangunan dan tingkat pendidikannya belum memenuhi standar nasional itu tingkat kesulitan nilainya berbeda kita turunkan tingkat kesulitan lain jadi dalam test card itu ada tiga kelompok tingkat kesulitan mudah sedang dan tinggi tingkat kesulitannya nah kalau di Jawa itu 25% mudah 50% dan sedang dan 25% dengan tingkat kesulitan tinggi itu normalnya begitu tapi kalau di Papua di Maluku Maluku Utara NTT itu tingkat kesulitan mudah dan sedang saja tidak ada yang tinggi dan dan yang mudahnya ini mungkin 50-60% kita jadi dari sisi dari sisi itu sebetulnya mereka lebih lebih mudah untuk bisa lulus passing grade nah ini tidak pernah kami sampaikan ke publik karena khawatirnya nanti anak-anak di Jawa ini daftarnya di Papua semua gitu nanti malah tingkat kemungkinan mereka diterima itu lebih besar di sana nah ini yang dilakukan seperti itu itu pun kelulusan di daerah-daerah itu masih rendah jadi kami sering berdiskusi ini sebetulnya salah tesnya atau salah pendidikannya jadi kami beranggapan bahwa tes ini muara saja gitu karena kalau tidak ujungnya tidak dibenahi tingkat pendidikannya tidak diperbaiki guru-guru tidak dilengkapi ini tidak akan pernah terpenuhi dari tes itu jadi tes ini hanya muara saja untuk menyaring seorang menjadi ASN nah tadi Bu Lili selamat ketemu lagi Bu Lili menanyakan apakah daerah bisa diberikan kewenangan untuk mereka nah masalahnya selama ini gaji dan pensiunnya dibayarkan pemerintah pusat jadi gaji itu dari dana alokasi umum dan pensiun itu masih 100% dibiayai oleh pemerintah pusat jadi kalau mereka diberikan kewenangan untuk merekrut nah ini khawatirnya nanti ABBN fiskal kemampuan fiskal kita akan sangat terganggu karena pensiun PNS dan lain-lain itu kan masih semuanya dari daerah mana pun masih dibayarkan oleh pemerintah pusat jadi teman-teman di Kementerian Keuangan sangat menjaga ruang fiskal itu dan mencoba mengamalkan ABBN dengan seketat mungkin jadi itulah kenapa masih ditentukan di pusat kalau yang dibutuhkan adalah tesnya sebetulnya tes ini kami hanya memfasilitasi memudahkan mereka jadi soalnya kita buatkan kemudian sistemnya kita buatkan bahkan fasilitasnya pun kita sediakan jadi bisa digunakan setiap saat nah ini kan tinggal kapan mereka mau menggunakan itu jadi banyak kepala daerah yang sudah menggunakan CAT itu bahkan untuk honorer yang mereka butuhkan jadi misalnya BLU untuk rumah sakit itu sudah banyak daerah yang menggunakan itu menggunakan sistem ini untuk merekrut pegawainya tapi banyak juga yang belum itu banyak juga yang belum nah ini kalau bisa seragam sehingga seperti tadi Pak Terasnah mengatakan ini kalau semua semuanya bisa seragam seperti itu tentu kualitasnya tidak terlalu jomblang tidak terlalu jeblok nah ini beberapa hal mungkin yang dapat saya sampaikan terima kasih atas masukan dan pertanyaannya saya kembalikan kepada pimpinan dan CPNS main komputer aja nggak bisa dia kalah dengan yang dengan yang muda-muda ini problem yang begitu besar tapi saya kira ke depan akan kita lihat dengan 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 baik jadi kejadian juga sama kita akan cari solusi yang terbaik lalu sekarang udah mulai tapi disiapkan anggaran 1 juta di tengah pandemi covid kok ya nggak terserah aku merekrut 1 juta guru kok ya nggak bisa misalnya kira menjadi pertanyaan ada apa ini ini Pak Bimba yang bisa menjawab padahal sudah kita coba akhirnya uangnya kita simpen untuk tahun depan kemudian tahun depan bisa semakin meningkat karena guru itu kurang sekali guru perawat tidak belum penyuluh tadi penyuluh pertanian dan sebagainya dan sebagainya penyuluh pengairan dan sebagainya saya kira ini jadi coba kami setahun dua tahun ini ingin mempercepat tapi tadi satu tahun setengah ini agak blank ya karena ada pandemi covid tadi anggaranya terserap semua tapi membangun jaringan IT ke daerah juga terputus karena anggaranya untuk kesehatan dan untuk bantuan sosial dan sebagainya jadi tapi kami akan coba pelan-pelan mudah-mudahan 2024 itu akan bisa selesai setidaknya berapa sih kebutuhan jumlah PNS akhirnya semakin bagus Mas semakin bagus karena pengadaan ASN ini tidak berdasarkan keinginan kementerian lembaga instansi daerah tapi kebutuhan yang dibutuhkan berapa sih coba kemarin misalnya DPR DPD MPR seksyennya seksyen BPK mengajukan untuk CPNS dokter bu ngapain untuk apa bu untuk penjaga kerja di poliklinik saya mau minta DEPK saja dokternya apotekernya minta DEPK saja perawatnya minta DEPK saja kok BPK Kemenhan ada DPR MPDWT melakukan pengadaan CPNS hanya untuk penaga poliklinik nah ini koordinasi kan nggak ada nah ini sudah 76 tahun merdeka ya baru ditata oleh Pak Jokowi sekarang ini ini adalah urusan DEPK yang mintanya ke kesehatan urusan guru mendiknas lah ada satu pola dan sebagainya coba kalau Bapak Ibu sekalian meninjau DEPK ya itu sekolah kejuruan di DEPK itu ada puluhan perhubungan juga puluhan jadikan satu saja saya kira ini pekerjaan rumah saja saya kira sama tadi dari Pak Kennedy masalah tim khusus kami sependapat untuk masalah guru yang terus ditangani oleh kami BKN dan Pak NERB serta serta Kemen Lignas di sini Pak Berham kami terima kasih masalah-masalah yang berkaitan dengan perawat Pak Oto Papua lah Papua ini yang menjadi ya saya tidak menyalahkan itu apapun kepala daerah di Papua itu belum punya aspirasi tapi sebagai anggota DPD Pak Wokto terbalah Papua saja menentukan orang asli Papua saja masih belum bisa Pak Bimari diakui orang orang Papua mungkin beliau sekecil saya lahir mulai sekolah SD di Papua lebih diakui orang Papua bayaran CPNS nomor 1 misalnya Mandacan kenapa yang diangkat ke nomor 5 Mandacan oh iya nomor 5 Mandacan itu masih ini family saya lah ya kan nggak bisa begitu loh ini CPNS kan ada ranking penilaiannya nah itu contoh contoh dengan segala hormat saya udah mengundang gubernur, bupati, wali kota, seluruh Papua dan Papua Barat duduk bersama udah tuh memang kami berkualitas terus dengan kawan-kawan di KEMBITBUT terkait dengan bagaimana mengoptimalkan proses rekrutmen ASM pada tahun ini kita memang punya dilema tapi seperti yang sampaikan oleh Dada Bapak dan Ibu juga bahwa kita ingin sekali menerjemahkan visi presiden untuk mengembangkan SDM dengan meningkatkan kualitas dari ASM apalagi guru karena guru kalau kualitasnya baik tentu anak didiknya akan baik dan lulusannya akan mendapatkan kesempatan untuk berkompetisi mendapatkan income yang baik dan pada gilirannya akan menggenerate tentu saja efek dominion kepada ekonomi dan begitu juga sebaliknya tetapi juga kita mesti menyadari kenyataan di lapangan bahwa ada guru-guru yang sudah mengajar begitu lama dan bahkan ada di daerah daerah terpencil yang barangkali tidak semua orang juga mau datang kesana jadi pada saat ini kami sedang melihat kemungkinan-kemungkinan untuk terutama memprioritaskan HK2 yang memang sudah didorong untuk diselesaikan dari 2014 termasuk diantaranya mempertimbangkan usia juga yang sudah diatas 50 tahun misalnya tapi kita masih ada kesempatan untuk melihat evaluasi tahap 2 nanti yang akan dilakukan pada Oktober dan kemudian tahap 3 dan setelah itu masih ada kemungkinan untuk kami lakukan optimalisasi dengan teman-teman BKN bagaimana mengakomodir ini karena sebetulnya kalau kita lihat usia prosentasenya masih kecil tetapi barangkali kita harus consider bahwa memberikan kesempatan kepada guru-guru yang sudah berusia diatas 50 untuk masuk sebagai ASM ini perlu kita pertimbangkan yang serius dengan tidak mengabaikan proses yang sudah terjadi dan tahun depan kami juga sudah mengusulkan ke Kementerian Keuangan untuk mempertimbangkan anggaran secara lebih baik karena sebetulnya tahun ini disediakan tadi disampaikan kepada Menteri 1 juta anggarannya tetapi yang formasi yang dibuka hanya sekitar lima ratusan ribu nah kemungkinan kita bisa dorong untuk tahun depan juga mengakomodir pengelesaian yang belum tuntas ini saya kira itu sedikit tandaan dari saya Pak Ketua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih